Presiden Joko Widodo menegaskan harga pangan pokok, terutama beras dan minyak goreng, tergolong stabil dan masih terjangkau. Stok beras dan minyak goreng juga dipastikan cukup dan aman. Usai mengecek ketersediaan dan harga pangan di Pasar Bakti Kota Medan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan stok beras dan minyak goreng cukup tersedia dengan harga yang stabil di level yang terjangkau. Menurut Presiden, beras bulok yang mulai masuk pasar membuat harga stabil. Begitu pula stok minyak goreng yang tersedia sehingga harganya tetap pada kisaran 14.000 rupiah per liter. Kendati demikian, Presiden memerintahkan Gubernur Bupati dan Wali Kota tidak hanya mengurus makro tetapi juga mikro dengan terus mengecek harga di pasar. Beras dan minyak goreng, harga 4.000 rupiah. Artinya harga dijualnya per kilonya di bawah 10.000 rupiah. Maritasnya bagus, barasnya bagus. Minyak goreng harga 24.000 rupiah, masih baik. Masih baik. Bisa bertahan harga berapa lama, stabilitasnya? Ya karena ini berperan Gubernur, Bupati, Wali Kota, semuanya terus diikuti cek di pasar-pasar, tidak hanya urusan makro tetapi mikronya dikontrol. Yang paling tinggi, dan itu setiap minggu kita cek setiap kabupaten, kota dan provinsi, inflasi berapa, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling tinggi, semuanya kita buka sekarang itu. Sehingga semuanya bekerja keras, berkompetisi untuk menurunkan inflasi yang jadi momong semua negara. Semuanya.